Intro Toleransi antar kedua keluarga pun terjalin harmonis karena menurut keduanya perbedaan adalah hal yang wajar dan patut untuk disyukuri Kalau cara berpakaian sih juga gak ada masalah karena ya kalau cowok kan normal aja lah ya tapi kalau misalnya kayak aku di keluarga Michael paling mereka jadi penasaran lagi-lagi kenapa harus pakai kerudung kenapa sih pakaiannya harus panjang-panjang misalnya kayak gitu cuman gak pernah ada yang bilang buka aja lah kayak gitu-gitu atau mempermasalahkan itu enggak no like my family and my friends they for them it was no problem at all or they were not even surprised or something so yeah it was like normal like they for them it wouldn't be different if it would be Adin a girl with hijab or girl without the hijab or girl from Indonesia girl from the Netherlands no like in the Netherlands the family or the friends they will always like support the choice of someone so they saw that I was happy so then it's okay for them tak jarang perbedaan budaya memancing komentar negatif bagi keduanya komentar negatif adalah motivasi untuk lebih banyak berbagi kisah inspiratif yeah sometimes there are followers on social media who have like bad comments or who want to tell us negative things but actually it's also an opportunity to explain them that there are no problems or to explain them like something about Islam maybe so we don't see it as a very negative thing for us but we just it just motivates us to share our story with them so maybe we can change their minds a little bit terus kayak ada stereotype gitu misalnya orang Indonesia nikah sama bule tipikalnya perempuan yang seperti ini terus ketika misalnya kayak sekarang nih kita nikah kok nggak tipikal perempuan yang kayak yang biasanya gitu dan orang tetap mencari-cari sesuatu yang baru ini alasan yang baru pengen bikin stereotype oh kalau misalnya bule nikah yang cahaya berkerudung misalnya kayak gini oh mungkin itu cuma karena uang karena ini karena itu pengen terkenal pengen apa segala macem dan orang yang sebenarnya di dari orang-orang Eropa juga ada juga ya misalnya menganggap aku yang pengen jadi pengen tinggal di Eropa cuman pengen karena itu atau pengen uangnya Michael aja kayak gitu padahal kadang-kadang kita lucunya pas awal kita nikah kita sama-sama kayak nggak punya apa-apa gitu kita sama-sama bangun dari nol kita sama-sama usaha kayak gitu jadi lucu aja sih kalau ngeliat komentar orang yang sebenarnya nggak kenal sama sekali tapi bisa bikin stereotip baru karena misalnya aku bukan tipikal kita bukan tipikal pasangan yang yang kayak pada umumnya gitu pasangan ini ingin berbagi mengenai pesan positif yang dimiliki keduanya dalam melihat dunia yang lebih indah melalui video yang diunggah keduanya di YouTube kita jadi semangat untuk berbagi hal-hal yang positif jangan orang hanya beranggapan negatif tentang misalnya perbedaan atau dalam Al-Quran pun telah disebutkan gitu kan kalau kita emang diciptakan itu berbeda-beda kayak gitu sih jadi lebih semangat untuk nunjukin tentang Islam ke orang lain dan pengen nunjukin kalau Islam itu bukan cuma orang Indonesia kalau orang-orang yang tampangnya kayak gini juga bisa Islam bahkan ada yang tampangnya kayak gini terlahir sebagai muslim kayak gitu jadi maksudnya kita itu ya sebagai orang Indonesia khususnya sebagai muslim jangan gampang menghakimi orang lain hanya karena looknya berbeda kayak gitu sih jadi punya semangat untuk berbagi aja sih jadi emm suka dukanya menghasilkan sesuatu kayak gitu jadi dari komen-komentar orang di sosial media ataupun di ya kayak dari YouTube atau Instagram kayak gitu jadi menyemangati kita untuk berbagi lebih banyak hal-hal positif tentang pernikahan campur kita kayak gitu tentang muslim di Eropa gitu sih tapi uh but like um people in Europe then the Western world they have like a very negative view of Islam and many people here have also very negative view of the Western world like people here than growing people there are always drunk always using drugs many prostitution their people in Europe they think like oh Islam must be terrorist must be Oppression of women, things like that, and we can show the world like a different view, like we can show the people in Europe that Islam can be very beautiful, and we can also show the people here that in Europe and the Western world people are also very normal, like not everybody is always drunk or doing crazy stuff, yes some people are, but not everybody all the time. So we hope to bring those worlds a little bit more together because like nowadays if you check the news it seems like it's one big conflict between the West and the Islamic world, but in real life everybody is pretty much the same actually. Like now we live in Belgium, in Europe, and for the next few years I think we would like to stay in Europe, to work more, to travel more, and also maybe you still want to study right? Yes. And actually I hope that in the future, maybe in a few years, when we want to start a family that we can do it here. Some people want to stay in Europe, and we want to stay inside touch. Let's say one time on the road we have left in Europe, we want to stay in Europe, to stay out of Europe, and we want to stay in Europe, right? Well, maybe we are going to watch that, but we have to dream in Europe. Then the point, we want to stay overseas, and I have to do with respect now on the road we want to stay in Europe. Aku pengen sekolah di sana juga, sekarang Michael kerja, sampai nanti kita punya anak barulah kita akan memutuskan apakah akan di sana, apa di sini. Tapi kalau ada keinginan untuk tinggal di Indonesia juga ada gitu. Terima kasih sudah menonton!